Viral video seorang pemuda dengan tangan dan kaki terikat serta mata dilakban mengaku menjadi korban perampokan setelah menaiki mobil travel gelap. Diketahui kejadian itu terjadi di area semak-semak wilayah kawasan Tower BC, Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek. Dalam video berdurasi pukul 2.30 menit itu terlihat seorang pemuda tengah duduk dengan tangan dan kaki terikat serta mata, sementara seorang pria berpakaian polisi tengah membuka ikatan sambil memintai keterangan korban dalam video korban. Mengaku bernama Fadil warga Jatiragas, Kecamatan Jatisari, Karawang, korban menyebutkan dia menjadi korban tersebut ketika menunggu bus di tol. Kemudian ada mobil yang menawarkan ke Karawang. Mobil tersebut mengaku travel, namun nyatanya korban diancam akan dikarungi dan dibuang di laut jika tidak menyerahkan uang. Korban yang tidak membawa uang kemudian menelepon keluarganya, namun tidak memiliki uang. Setelah itu korban meminjam uang ke bosnya dengan alasan untuk biaya lahiran dan ditransfer ke pelaku. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!